Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisaris Dianto dari IAIN Salatiga. Berikut ini adalah tutorial cara menggunakan HTML TidyNet. Ini terutama untuk teman-teman pengelola jurnal yang masih pemula seperti saya. Jadi, terutama untuk yang bukan webmaster atau yang biasa odak-odak web itu. Jadi, kita tidak perlu pusing dengan kode HTML yang rumit, yang orang mengistilahkan bahasa cacing. Misalnya, saya kasih contoh kalau kita mau mengedit static page di OJS. Terus, saya klik Journal Manager. Kemudian, kita akan masuk ke sistem plug-in. Kemudian, kita masuk di generic plug-in. Terus, kita masuk ke static page. Static page itu biasanya saya masukkan pada sidebar ini. Jadi, yang ada di sebelah bilah sebelah kanan ini. Misalnya, saya ingin mengedit author guidelines. Author guidelines. Saya tulis just for author pada link-nya. Saya klik edit. Saya klik edit. Nah, ini seperti ini yang kelihatan. Ini ada HTML-nya. Nah, ini kita tidak perlu pusing dengan. Setelah-setelah itu, kita copy saja. Kita masuk sebelah kanan ini. Kita block. Kita delete. Kita klik kanan. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ya. Jadi, kita cukup memperbaiki pada bilah yang kanan ini. Ya. Pada jurnal, saya tentukan, saya dan tim menentukan bahwa dari introduction sampai conclusion itu should be between 4,000 until 5,250 words. Or at least 17 until 20 pages. Nah, ini bisa kita buat penekanan. Misalnya, kita kasih warna misalnya. Text color. Ya. Kita mau warnanya itu biru misalnya. Ya. Biru. Nah, ini kan nanti akan berubah kodenya di situ. Dan kita kasih background warna. Background ya. Background color-nya kuning. Nah, seperti itu. Kemudian ini, ini kalau mau ditebalkan, ada, sudah ada pull. Nah, nanti sebelah kanannya akan berubah. Oh, ini sudah tebal, malah ditebalkan di un-boiled. Kita garis bawah. Ya. Nah, garis bawah akan berubah. Ya. Nah, kita kasih background warna misalnya. Oranya misalnya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk di antaranya kalau kita ingin memberi contoh link. Ya. Coba kita lihat artikel ini. By Cool Paper. Ya. Kita buka di tab yang baru. Kita cari artikelnya. Tulisan Cool Paper. Ya. Kita cek. Terutama ngecek yang DOI ini. Ya, DOI ini. Kan ada di HTML TID ini kan ada DOI-nya. Ya, kita uji DOI-nya. Kita kopas di sini secara langsung. Kita lekuk cek ya. Kebenarannya. Oke. Jadi ini masuk ke link Springer. Ya, link Springer. Nah, kita. Kalau ini mau kita kasih link. Nah, kita ambil yang ada gambar kayak rantai ini. Ya. Rantai ini. Take to display-nya ini. Nah, di dalamnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi link. Ya. Termasuk yang ini. Ya. Nah, tugas dari seorang editor adalah menguji apakah data yang disampaikan itu benar. Ya. Karena bisa jadi dengan kepandain menggunakan min delay, zotero, end note itu asal saja. Pokoknya kopas gitu datanya belum tentu benar. Ya. Ini tulisan Norman Fairclough. Ya. Nah. Ini saya buat link. Kita klik ini saja. Ya. Nah, take to display-nya ini. URL-nya ini. Kita klik OK. Ya. Termasuk yang ini. Tentang lumpur lapidu. Ya. Ini sudah menggunakan main delay. Tapi memang ada juga yang anti main delay ya. Editor yang tidak bertahai dengan main delay. Tapi ingin menguji satu persatu. Ya. Nah, ini Umar Fauzan. Dr. Discourse Analysis ya. Nah, ini benar. Nah, ini artikelnya ini. Nah, kita coba balik ke sini. Kita buat link-nya. Ya. Oke. Oke. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ngambil HTML-nya ini. Kemudian, kita balik ke sini saja. Kita balik ke sini. Kita pastikan. Kita klik update. Ya. Dan kita klik save. Kita klik save. Nah, ini static page-nya sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini ada kata view di sini. Ada kata view. Nah, view ini kita klik. Kita lihat. Seperti apa hasilnya. Oke. Jadi, ini author guideline. Nah, ini sudah yang saya warna-warna ini. Nah, 17 sampai 20 halaman. Kemudian, contoh langsung ke link-link tadi. Nah, seperti ini. Ini link-nya sudah hidup. Ya. Masing-masing. Bisa kita klik. Kita tes. Kembali ke link springer tadi. Oke. Ini pengalaman saya. Dan ini nanti bisa dipasang di blog plug-in sebelah sini. Tadi author guideline. Kita klik. Nah, ini akan tampil seperti ini. Langsung masuk. Oke, demikian. Sedikit atas pengalaman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.